Inilah surat yang ditulis Ahmad Dhani saat dibagikan jelang sidang di pengadilan negeri Surabaya kamis pagi tadi. Surat 1 halaman kertas folio ini dibagi-bagikan oleh pendukung keawak media yang sedang meliput. Surat tersebut bertuliskan, surat untuk mama dari anak muter cinta MA. Penjara bagi mereka yang tidak bersalah adalah STIK atau Sekolah Tinggi Ilmu Kesabaran. Alhamdulillah aku sekarang menjadi orang yang lebih sabar. Mama jangan sedih, mama jangan menangis. Keluar dari penjara laknat ini, insya Allah aku menjadi orang yang lebih sabar. Dhani Ahmad dari Hotel Medaeng 13 Februari 2019. Seperti itulah surat yang ditulis Ahmad Dhani untuk mamanya. Perhatian Ahmad Dhani kepada mamanya memang sangat tinggi. Selesai sidang, suami Mulan Jamila ini meminta media agar tidak menulis dirinya ditahan. Agar mamanya tidak sedih dan tidak menangis. Jangan ditulis Ahmad Dhani di Bui. Kasian mama saya yang gak tahu apa-apa. Juga kasian masyarakat. Saya tidak sedang menjalani fonis. Saya ditahan 30 hari tanpa sebabnya apa saya gak tahu. Untuk perkara Surabaya ya mas Dhani? Bukan, perkara Surabaya ini 4 tahun ancamannya tidak ditahan. Jadi saya ditahan oleh pengadilan negeri Jakarta yang saya gak tahu sebabnya kenapa. Maka dari itu media harus bertanya kepada ketua pengadilan negeri negeri. Kenapa saya ditahan 30 hari? Karena penetapannya saya ditahan 30 hari. Surat cerahan hati yang dibagikan di pengadilan negeri Surabaya ini merupakan surat kedua yang dibuat Ahmad Dhani sejak mendekam di rutan kelas 1A Surabaya di Medaeng Sidoarjo. Sebelumnya Ahmad Dhani menulis surat yang ditujukan kepada media terkait penahanannya di rutan Medaeng.